Hai ya Pemirsa Sementara lain saat ini saya sedang berada di pasir Tugaran salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Jarjegede dan saat ini akan ada pemaninan tanaman okra tanaman okra ya bersama dengan Padepokan Putrawi Sesa di Kangden Bandung ya yang sudah berada di lokasi ada berapa tanaman Kangden saya baru nanam sekitar 40 pohon untuk disini untuk lokasi disini Iya soalnya baru musim ini baru nyoba lagi karena kan awal musim penghujan gitu kan nanti mah di pesisir akan nanam yang agak banyak lagi gitu tapi untuk jenis tanahnya cocok cocok ini juga tanamannya enggak perlu perlakuan khusus cuman di pupuk dengan kotoran domba udah bagus gitu berapa labai kalau dari biji itu kepanen sekitar dua bulan setengah cepat juga cepat ya kalau pemasaran sendiri kalau untuk pemasaran sekarang baru di daerah sini sama di online gitu masih di online peminatnya cukup lumayan ada hasil-hasil dari okra itu sendiri apa aja kalau okra itu sendiri hasilnya untuk misalkan penderita darah tinggi gitu kan eh diabetes bisa terus masalah lambung sama bisa juga memperlancar pencernaan gitu Hai sekarang ke proses penanaman aja ya Iya bisa kita ajak anda untuk melihat langsung proses pemanenan nah ini pohon okra merah ya okra merah okra merah jadi berada berapa jenis okra itu okra itu ada dua jenis okra hijau dengan okra merah ini kan tanaman asli Afrika gitu kan cuman tanaman ini populer di Jepang karena orang Jepang suka sekali untuk mengonsumsi okra ini tapi sekali panen kalau okra ini dari panen pertama sampai selanjutnya itu sekitar sampai dua bulan bertahan dari satu pohon itu banyak buahnya banyak ya panen itu bisa seminggu dua kali ya Nah ini proses pemanenannya agar tidak digunting supaya rapih ya tidak terluka satu pohon ada berapa itu satu pohon satu pohon biasanya kalau lebat ada sekitar 4-5 buah Hai ya satu pohon ini satu pohon okra itu dipanen dua hari ke belakang nah ini udah ada lagi Hai ini juga ada yang kecil-kecil ya kalau yang kecil itu enak buat masak Oh dimasak yang seperti ini ya kalau yang udah udah agak besar seperti yang kayak gini nih ini buat obat jadi kalau misalkan obat satu okra ini kita bisa iris-iris setelah itu dimasukin ke dalam gelas besar Nah setelah gelas besar didiamkan selama tiga jam tentunya diisi air minum ya yang bersih jangan di apa jangan dididihkan atau jangan direbus langsung di rendam di air putih biasa diamkan selama tiga jam terus disaring airnya ini diminum tapi ini habis dicuci dicuci dulu sebelumnya Iya jadi enggak dimasak ah kalau ranya-ranya bisa ditumis juga enak yang ini yang besar tadi kalau yang besar itu agak kan seratnya udah agak keras jadi kurang enak kalau untuk dimasak gitu ya Oke kita lanjut proses pemanenan dan ini manajer semudang online akan langsung memanen dia masih mencari-cari dan ada satu pohon ini sekitar dua meteran tingginya itu yang kecil untuk dimasak dan untuk yang besar ini bisa digunakan untuk obat-obat darah tinggi selain darah tinggi ada lagi diabetes ya untuk diabetes juga jadi penderita gula ya bisa memanfaatkan obat tradisional ini dan ini sudah terbukti ya terbukti terbukti hasilnya makanya pemasaran okra disini bisa sampai ke luar daerah di luar dari wilayah gedangan jatai gede dan ini jika terus diberdayakan pemirsa paling tidak untuk masyarakat di sekitar jatai gede ada pencaharian barulah tidak melulu ke jadi eh layan ya Oh ada duri-duri semacam bambu gitu ininya Oh ya ya ada cabang-cabang itunya ya ada darah tapi enggak ada rantingnya nah ini ya ini okra untuk obat ya untuk dimakan yang kecil ini untuk obat darah tinggi ya daratnya ini untuk obat darah tinggi kalau untuk dimakan yang kecil kalau obat untuk kaya ada enggak kaya tak dimasak enak yang membedakan yang untuk dimasak dan obat itu apa kalau untuk dimasak itu teksturnya yang masih empuk kalau misalkan untuk obat kan udah keras kayak gini jadi nggak enak untuk dimasak jadi kita yang diperlukan untuk obat itu getahnya getah dari buah ininya gitu kan kalau keras kan itunya nggak usah dimakan tapi kalau yang kecil-kecil dijadiin obat bisa juga bisa juga semua bisa langsung bisa gitu cuman ya karena yang besar itu enggak enak untuk dimakan gitu ya bisa dibuat obat tapi waktu dimakan juga sama hasilnya sama ya cuman ya kalau misalkan untuk dimakan kan ada sedikit pengurangan dari nutrisi nah karena proses itu ya proses pemasakan Hai ini kita lihat ya Hai ibu manajer masih melakukan pemetikan ini cukup tinggi ya tinggi sekitar dua meteran lebih bahkan nah jika anda mendengar suara domba karena di sekitar lokasi ini pemirsa sepedang online merupakan kawasan dari padepokan Putra Wisesa yang salah satu bentuk usahanya itu ke peternakan domba jadi kalau ada bantuan atau apapun ke sini Insyaallah ya amanah ini karena disini udah jelas ya usahanya usaha dombanya udah berjalan untuk yang mau akikah juga bisa datang ke eh padepokan sini atau bisa menghubungi admin dari sepedang online aja ini masih proses eh panen okrah dengan menggunakan gunting ya agar tidak melukai pohonnya karena itu bisa dipanen beberapa kali tidak memerlukan lahan yang cukup besar ini jarak tanamnya kalau kita lihat paling 30 30 kali 10 sentian jadi untuk lahan yang kecil pun ini bisa dimanfaatkan untuk jarak tanam seperti ini seperti di pekarangan-pekarangan rumah juga bisa digunakan di padepokan Putra Wisesa ini juga kita lihat di tumpang sari dengan itu ya singkong ini eh owner dari padepokan Putra Wisesa masih muda ya dan masih pengantin baru jadi bagi anda yang ingin okrah bisa menghubungi admin sepedang online atau bisa langsung datang ke padepokan Putra Wisesa di daerah apa ini pasir tugaran dengan desa Karang Pakuan Kecamatan dan Maraja atau kontak aja admin sepedang online nanti alamatnya dikasih nomor WA tomat okrah hijau tapi bentuknya penek ya iya lebih penek dari okrah merah ini okrah hijau ini kalau untuk khusus ke obat yang merahnya oh gitu ya iya kalau hijau apa ke ke sayur biasanya ke sayur man ini buat dibibitin lagi disengaja nggak dipanen nah sekarang kita lihat cara memanjat pohon pepaya nah kirain langsung mau naik ya ternyata pakai tangga ya hehehe nah ini pakai tangga owner Putra Wisesa pada depokan ini pemirsa bagaimana proses panen dari pepaya yang ada di padepokan Putra Wisesa jadi disini banyak sekali tenaman selain dari ternak nah ini domba-domba yang dikelola oleh padepokan Putra Wisesa dan beberapa diantaranya sudah terjual untuk ekahan ya jadi bagi pemirsa youtubers yang memerlukan domba garut ini ketakutan untuk dombanya ya bisa langsung ke sini saja baik dari padepokan Putra Wisesa kami berdua melaporkan untuk semudah online dan untuk menungguan